Tiga hari di sana pada hari yang ketiga itu dia melakukan transaksi Transaksi narkoba sabu sebanyak satu ton Halo Sobat WK, jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan Warta Kota Sore ini saya sedang semobil bersama Kaposek Tanjung Duren, Kompol Rosana Albertina Labobar Atau yang biasa disapa Kak Oca Apa kabar Kak Oca? Sabar baik Ini bisa diceritakan perjalanan Kak Oca sampai ke tahap ini sudah melewati apa saja Karena kan Kak Oca lulusan Akpol tahun 2007 Pernah mendapat kenaikan pangkat luar biasa ketika mengungkap kasus yang fenomenal Satu ton sabu di Anyer Itu bisa diceritakan sebelum itu Kak Oca lahir dan besar di mana Ya jadi saya kelahiran Ambon 19 Oktober 1986 Saya lahir, saya sekolah besar di Ambon Jadi saya mulai tertarik untuk menjadi polon itu memang dari kecil mas Dari kecil itu saya seneng banget melihat polon itu polisi wanita yang lantas berdiri di jalan Gatur-gatur gitu kan ya Aku cakep, keren banget ini polonnya pingin lah jadi polon Dari kecil memang itu udah cita-citaan Terus saya masuk SMA mulai mengikuti organisasi-organisasi di SMA Ya kan mulai dari Plamuka, OSIS, sampai ikut Pas Kibra, Provinsi gitu kan Setelah selesai Pas Kibra itu mulailah mempersiapkan diri untuk masuk polisi Jadi pada tahun 2004 saya lulus, sebelum lulus SMA itu kan ada buka pendaftaran Jadi kita mendaftar itu menggunakan nilai-nilai rapor gitu kan Nanti setelah pada saat udah keluar nilai hasil akhirnya baru kita dikumpulkan lagi Itu tes, demi tes kita, saya bersama dengan teman-teman Pas Kibra itu mengikuti Dan memang dari sekian ratus orang itu yang mengikuti tes dan dari teman-teman Pas Kibra sendiri kita ada kurang lebih 30 orang Cuma saya sendiri yang bernasib baik gitu untuk masuk akpol Saya sebenarnya nggak tahu akpol itu apa Yang saya tahu cuma saya menjadi polisi Saya nggak tahu itu polisi itu ada polisi brigadir, ada polisi perwira Nah taunya setelah, oh ini udah tes, oh ternyata akpol itu adalah polisi perwiranya Ya udah oke, ikut udah masuk ke Semarang 3,5 tahun kita pendidikan, lulus lah di 2007 2007 penempatan di Polda Sulawesi Tenggara Nah itu bagi saya sih, saya kan orang Ambon Saya hidup, belajar hidup dari kecil kan hidup dalam keluarga yang sederhana Jadi ketika ditempatkan di Sulawesi Tenggara saya nggak apa-apa Nggak masalah dimanapun saya ditempatkan, oke Karena saya hidup di Ambon aja, saya hidup gitu loh Saya bisa menyesuaikan dengan kondisi, saya 6 tahun di sana mas Jabatan itu ya, KAMITS Udah, KBO, KABAN MIN OPS Udah KAPOLSEK, PJS KAPOLSEK Terus jadi KAPOLSEK Terus terakhir sebelum saya PT IKA itu KASAT RESKRIM Jadi saya KASAT RESKRIM 2 tahun Setelah itu coba PT IKA Masuk PT IKA 1 tahun 6 bulan kalau nggak salah itu kami PT IKA Lulus, dapat penempatan di BARESKRIM Penempatan BARESKRIM ada di Jakarta gitu kan Yang kebayang apa tuh Bu? Ya kebayang karena kan keluarga dikendari Jadi saya kan menikah, punya anak itu kan dikendari Oh jadi sebelum ke Jakarta menikah? Ya, menikah punya anak, anak saya masih 2 bulan itu saya ditugaskan jadi KASAT KASAT RESKRIM Itu lumayan jauh tuh Mas, dari Polda itu 8 jam perjalanan Jadi anak saya udah terbiasa banget lah Kalau lihat ibunya kerja polisi udah terbiasa karena dari kecil udah dibiasakan Saya pindah ke Jakarta Kemudian saya masuk BARESKRIM ditugaskan di direktor tempat narkoba Polri Nah disitulah awal mulanya saya belajar tentang penyidikan dan penyelidikan pindah pidana narkoba narkotika Disitu kemudian saya diberi kesempatan untuk masuk tim Satgasnya Bersama dengan tim Satgas kita mengungkap 135 kg sabu Dari situ saya ditawarkan, oh mau pindah nggak? Mau pindah kemana terserah Karena kan melihat posisi saya udah berkeluarga mungkin mau pindah kembali ke Tendari Saya bilang ya saya mau pindah di Polda Metro Ya akhirnya dapet kesempatan itu dikabulkan Jadi saya pindah ke Polda Metro Kemudian ditempatkan di Depok sebagai wakasat narkoba Depok Nah disana itulah awal mula yang satu tahun itu Pada saat menjabat wakasat narkoba Depok itu saya Kami diberikan informasi oleh Bapak Kapolres Bahwa informasi dari polisi Taiwan Ada empat orang Taiwan yang masuk ke Indonesia Yang diduga akan melakukan peredaran narkoba Satu bulan dua minggu kita melakukan penyelidikan Nggak pulang-pulang Tidur di mobil Iya kita nggak boleh tidur di hotel Kita nggak boleh Karena kalau tidur di hotel berarti kita nggak bisa memantau keluar masuknya dia Jadi kita tidur di mobil mas Saya tidur di mobil bersama dengan anggota Kemudian secara bergantian menjaga Jadi mata tidak ada boleh yang tertutup Jadi harus ada satu orang lah Paling nggak diantara semua yang tidur ada satu mata yang melihat bener-bener Keluar masuknya target kita ini Sampai pada akhirnya Di bulan Juli itu Dia melakukan kegiatan di Anyer Kita ikut Tiga hari di sana pada hari yang ketiga itu Dia melakukan transaksi Transaksi Nakoba Sabu sebanyak Satu ton Dari situ Dari situ Saya bersama dengan rekan-rekan saya Mendapatkan pin emas dari Bapak Kapolri Kemudian setelah itu Kami juga diberikan apresiasi oleh pimpinan Karena mendapat perhatian dari Bapak Presiden Karena itu adalah merupakan pengungkapan terbesar Waktu itu ya Kalau sekarang kan sudah banyak pengungkapan di atas satu ton Sudah banyak banget Nah itu sebenarnya awal mula Jadi kita diberikan kenaikan pangkat luar biasa Yang mau sekolah diberikan sekolah Yang naik pangkat Naik pangkat Kebetulan saya belum saatnya untuk sekolah Jadi saya mendapat kenaikan pangkat luar biasa Setelah itu masuk ke Direktorat Narkoba sebagai kanit Menjebat kanit di sana selama tiga tahun Di situ sudah banyak juga prestasi yang Saya bersama dengan tim tentunya Bukan saya pribadi loh Tapi saya bersama dengan tim Sudah banyak pengungkapan prestasi yang kita lakukan Dalam pengungkapan narkoba Kemudian setelah itu saya dipindahkan Dipercayakan untuk menjadi wakasat narkoba Jakarta Barat Di situ satu tahun sebulan Nah saya diberikan kesempatan juga oleh pimpinan Untuk ikut dalam pengungkapan 12 hektar atau 144,5 ton Ganja Ganja Di Mandalika Eh sorry Di Madinah Madinin Natal Sumatera Utara Setelah itu Bapak Kapolres Memberikan kepercayaan lagi Untuk saya dijadikan sebagai Kapolsek Kapolsek di Polres Jakarta Barat Yang seperti Mas tahu gitu kan Kapolsek polwan pertama di Polres Metro Jakarta Barat Memang itu sesuatu kebanggaan tersendiri Buat saya yang masih ya Karena Dari dulu itu Saya menjabat kasat reskrim Itu juga kasat reskrim polwan pertama Di Polda Sulawesi Tenggara Sampai sekarang saya belum tahu Kayaknya belum ada yang polwan yang menjadikan kasat reskrim Kemudian Dalam setiap kegiatan di lapangan Pelaksanaan Tugas saya Selalu saya polwan sendiri Pengungkapan-pengungkapan Ini itu Menjadi kanit di Direkturat Narkoba Juga saya polwan sendiri Kemudian Segala kegiatan Yang terlibat dengan Suatu Tim juga polwan sendiri Jadi Bangga Pak Bangga sudah pasti sangat bangga Sama banget Tapi Ini Buat saya tuh Menjadi Kapolsek itu Suatu tantangan yang luar biasa Dibandingkan dengan pengungkapan narkoba ya Jadi Kak Oca ini diangkat Ya pas pandemi ya Jabat Kapolsek ini pas pandemi Nah itu Sejauh ini Apa sih Yang Aduh Kok begini ya Kok begitu Terus Menyiasatinya gimana tuh Jadi Pertama saya kaget Kaget Karena Selama ini terlalu nyaman Saya menjadi polisi Di bidang narkoba Sekalinya saya masuk Memang sebelumnya Saya udah menjadi Kapolsek Tapi ya mohon maaf Kapolsek di Polda Sana kan berbeda Di Polda Sulawesi Tenggara itu kan berbeda Angka kriminalitasnya gitu kan Struktur Struktur Masyarakatnya Budayanya juga kan berbeda Dengan di Jakarta Tentu kaget Saya sangat kaget Untuk menjadi Kapolsek Sekarang itu Di masa pandemi ini Apalagi Saya kaget Kaget banget Karena Begini mas Kalau Setau saya Maksudnya Kalau yang selama ini Saya Waktu saya menjabat Kapolsek Dulu itu Tidak Seperti ini Maksudnya Kita benar-benar melayani masyarakat Di masa pandemi ini Bayangin Kita harus nyari warga Mana nih Warga yang pulang mudik Tarik Ayo Swap Ayo Swap Udah selesai Warganya yang udah pulang mudik Ada juga yang Bu itu warganya udah pulang mudik Tapi diam-diam Kita harus nyari Mana orangnya Ya kan Harus kita Swap Benernya ini Dia pulang dari kampung Dia bawa virus gak Gitu kan Tracing semua Iya Harus kita harus tracing Ternyata Itu Luar biasa Gitu loh Ditambah lagi Kita melakukan kegiatan Vaksin Merdeka Vaksin Merdeka ini Adalah Program Bapak Kapolda Dan Kita sangat Mengapresiasi program ini Karena Kegiatan ini tuh Luar biasa buat kami Mas Karena Kita lebih dekat lagi Kepada masyarakat Kita harus mencari Mana sih Warga kita yang belum Vaksin Kita harus mengajak Ayo Pak Ayo Bu Vaksin Demi kebaikan diri Ayo Pak Ayo Vaksin Gitu kan Supaya sehat Supaya tidak Tertular Covid Ada yang Tidak percaya juga Ya kan Kita harus Memberikan Keyakinan Bahwa Vaksin itu Aman Jadi Bener-bener luar biasa sih Menjadi Kapolsek Di pandemi ini Bener Karena kita memang Bener-bener Turun ke lapangan Sentul Masing-masing Door to door Ke warganya Ya kan Belum lagi Warga yang kena Covid Kita datang Kita data Covidnya Kapan Mulai sakit Kapan Kita melakukan Tracer Tracing kan Siapa aja yang Melakukan kontak erat Selama Tiga hari kebelakang Kita harus Ngecek lagi Orang-orangnya Ya itu semua Kita lakukan Untuk menekan Angka Covid Alhamdulillah Puji Tuhan Kegiatan Vaksin Merdeka Selama 17 hari Yang Kita lakukan Program Bapak Kapolda itu Berhasil Gitu ya Berhasil Dan kita juga Kapolsek pun puas Kita puas banget Mas Hari ke-17 Waduh Kecamatan saya Masuk nih Di zona kuning Udah gak zona merah lagi Itu bahagia banget Bahagia banget Ada tuh Saya punya Kemarin tuh Kejadian Tanggal 16 Besok tanggal 17 nih Ini tanggal 16 Ada satu 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 Kelurahan Yang belum Mencapai Zona kuning Dia masih zona merah Kalau dihitung Dari angka Vaksinasinya tuh Dia membutuhkan Kurang lebih 300 Sampai 400 Orang Vaksin Baru dia bisa Masuk ke zona kuning Tau gak Mas Ya itu bener nyerinya Mendatanya itu kan Aduh PR banget pas itu Itu bener-bener Bukan PR sih Itu kita kerja keras Kapolsek Kapolsek Camat Dan Ramil Bayangin Lurah Kita tengkrongin Satu-satu Kita ajak Ayo Vaksin Ayo vaksin Ada apa? Sembako Kita sediain Sembako Ayo ada Sembako Ayo Ada Sembako Ayo jangan takut Kapan lagi dapat Sembako ya kan Bayangin itu dalam suatu hari itu Satu kelurahan itu bisa dapat 560 warga yang vaksin Gimana saya gak Saya gak bahagia banget Mas Dari tadinya 400 Dapat 560 Iya kurang 400 300an lah Baru bisa dia masuk zona kuning Tapi hari itu tuh Dengan kerja kerasnya Polri Dan Membantu kita membantu Kelurahan Tentunya RT RW Kita galang lagi Saya kumpulin itu pak Semua Ini RT RW nya itu Saya kumpulin Bagaimana caranya Pokoknya harus besok vaksin Saya gak mau tau Pokoknya semua Harus vaksin Minimal 300 Karena kan kita sudah data Ada berapa ratus Warga yang ini Gimana caranya Saya sediakin Sembako Saya sediain Sembako Pokoknya harus datang Dapat sembako Satu orang satu paket Ya Tuhan Maha baik ya Mas ya Jadi pada saat kita Membutuhkan sembako Ada yang memberikan Sembangan Gitu Jadi kita terbantu Sangat sangat Terbantu Nah disini Mas yang mau ambil hikmahnya Gila Ternyata jadi kaposek Di jaman Pandemi ini luar biasa Pengabdiannya luar biasa Mas Fisik kita Tenaga kita Pikiran kita Kita curahkan Cuma untuk Bagaimana caranya Ini warga Warga saya ini Divaksin semua Bagaimana caranya Supaya warga saya Sehat semua Tidak ada lagi Yang covid Heart community Apa Heart immunity nya itu Naik Ya kan Heart immunity nya itu Naik Dan apa Alhamdulillah kan berhasil Jakarta Heart immunity nya udah naik kan Kalau di tempat Di wilayah ibu sendiri Sudah berapa persen ya Kalau bisa dipresentasi Yang vaksin Udah lebih dari 65% Udah lebih dari 65% Itu sudah Sudah saya yakin Karena gini Kita gak bisa Masing-masing kelurahan Berbeda-beda Yang pasti semua itu Sudah di atas 65% Mudah-mudahan Makin banyak Warga yang sadar Suka atau engga Banyak yang masih Iya Jadi sebenarnya gini mas Angka itu kan Angka Tidak beras Bukannya bukan real Itu kan Angka berdasarkan KTP Luar Dukcapil Senang kan Di lapangan Di lapangan Data real yang ada Tidak semua warga yang tinggal disitu Adalah Warga Punya KTP Jakarta Punya KTP Globopo Tamburan Itu semua campur Itu Dan Kita Gak bisa bilang bahwa Apa namanya Semua warga itu Sudah vaksin Itu menggunakan Domicili itu kan Enggak Karena kan juga mereka rata-rata Menggunakan KTP masing-masing Jadi kalau Berbagai Bayangin KTP yang di Jakarta ini Yang Hidup di Jakarta Tinggal di Jakarta ini Ada berapa banyak KTP Di luar Jakarta ya kan Sedangkan yang dihitung adalah KTP Jakarta Jadi otomatis Kita pasti masih Bawah Maksudnya ya Udah yang penting Udah diatas 60% Dibandingkan Dengan tempat lain Yang masih jauh Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax